Usia Cukup? Belum cukup memastikan Indra Safri mampu membawa pulang medali emas C-Games 2023. Indra Safri diharapkan mampu memutus kutukan medali emas C-Games di tahun ini, selama 32 tahun Indonesia belum bisa memulangkan medali tertinggi di ajang ini. Kali terakhir di Indonesia mampu merayanya dicabak olahraga sepak bola terjadi di C-Games 1991 Manila, Filipina. Guna membawa pulang kembali trofi tersebut, Indra Safri dinilai perlu memanggil empat pemain ke skuadnya untuk C-Games 2023. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut para pemain yang perlu dipanggil Indra Safri membela tim Nas Indonesia U22 di C-Games 2023. Nomor 1. Witan Suleiman Masih berusia 21 tahun, sosoknya saat ini menjadi sorotan usaha bergabung dengan Persija Jakarta berposisi sebagai winger. Indra Safri perlu memanggil Witan, gunai daya gedor tinggi di lini serang tim Nas Indonesia U22, sosoknya juga merupakan andalat di dua ajang sebelumnya. Di C-Games 2019 dan 2021, meski belum berhasil membawa medali bergensi dari jabang olahraga sepak bola. Kedua, Egy Mulana Fikri Egy memiliki kesempatan besar memainkan C-Games ketiganya di tahun ini. Umurnya masih 22 tahun dan cukup memenuhi batas aturan. Saat ini Egy Mulana Fikri berkarir di dalam negeri bersama Dewa United. Kepindahannya pun sempat mengejutkan mengingat performa sang pemain menurun. Jika Indra Safri percaya kepada Egy, pemain asal Sumatera Berat itu akan jadi andalan tim Nas Indonesia U22 di C-Games 2023. Ketiga, Rizky Rido Sosoknya menjadi pemegang peran krusial di lini pertahanan tim Nas Indonesia baik di senior maupun kelampak umur. Usianya masih 21 tahun, Indra Safri tak mungkin menutup mata terhadap salah satu talenta terbaik tanah air ini. Keempat, Ramadan Sananta Sosok yang diproyeksi bakal menjadi striker masa depan tim Nas Indonesia, Ramadan Sananta, sempat dipercaya Sintayong bermain di Piala AFF 2022. Usianya masih 20 tahun, bumper PSM Akasar ini sudah mencatatkan tiga caps dan mencetak satu gol bersama squad Garuda.